Rise and shine! Ngerasih pagi kembali hadir dengan sejumlah berita terkini bersamaku Anisha Asni. Hari ini ada kabar kenaikan PPN, Sayang Barat Istana Wapres di IKN, hingga Joe Biden yang pengen Rusia keluar dari G20. Selain itu, ada juga kabar pemencatan Dr. Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia dan kabar duka meninggalnya drummer Foo Fighters, Taylor Hawkins. Selengkapnya, berikut ini. Guys, siap-siap. Sejumlah harga barang bakal naik nih, sejalan dengan berlakunya kebijakan PPN 11% di 1 April mendatang. Kira-kira harga barang apa aja yang bakal naik? Tarif pajak pertambahan nilai di Indonesia akan naik dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang sudah diketok palu sejak 7 Oktober 2021 silam. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang kenaikan ini untuk menyehatkan anggaran negara yang selama ini digunakan selama pandemi dan juga untuk membangun fondasi pajak yang kuat. Sri Mulyani menambahkan kenaikan PPN ini masih di bawah rata-rata dunia, di mana saat ini PPN Indonesia mencapai 10%, sementara rata-rata PPN dunia ada di 15%. Tapi, kenaikan PPN ini juga menimbulkan kekhawatiran nih, soalnya sejumlah harga barang yang dikonsumsi masyarakat bakal naik. Beberapa barang yang deket dengan masyarakat dan dipastikan naik adalah pakaian, sabun, tas, sepatu, pulsa, motor, hingga rumah. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia bilang kenaikan tarif PPN sebaiknya ditunda dulu karena bakal sangat berdampak buat masyarakat kalangan menengah bawah serta memengaruhi tingkat penjualan produk di pusat perbelanjaan. Pengamat Bima Yudhistira menyebut momen kenaikan PPN nggak tepat sebab diberlakukan menjelang bulan Ramadhan. Nah, kan harusnya Ramadhan Lebaran ini kan sudah bisa dipertimbangkan pada saat pembuatan undang-undang terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan. Artinya sudah diperkirakan bahwa momentum Ramadan ini jangan sampai ada kenaikan tarif pajak. Idealnya begitu. Karena apa? Karena kalau memanfaatkan momentum Ramadan terlebih di tengah situasi harga energi dan pangan, minyak goreng, banyak produk pangan juga mengalami kenaikan, maka ini akan jadi penghambat dari pemulihan konsumsi rumah tangga. Nah, ini jadi momentumnya memang kurang pas. Dan terkait dengan pendapatan negara, sebenarnya tidak signifikan dari PPN. Karena apa? Karena PPN naik, masyarakat bisa mengurangi konsumsi rumah tangga karena mereka akan sangat sensitif terhadap PPN. Jadi kalau dikatakan PPN naiknya hanya 1%, secara real, dampak terhadap inflasinya akan jauh lebih tinggi daripada 1% secara tahun. Tapi, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara bilangnya sih ada beberapa barang dan jasa yang bakal nggak kena pajak, seperti kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial. Udah mau deket Ramadan, harga barang-barang pada ikutan naik. Semoga kebijakan ini nggak bikin masyarakat makin susah deh. Lanjut ke IKN. Abis Istana Negara, kini pemerintah buka sayembara buat Istana Wapres di Ibu Kota Baru. Hmm... Pendaftaran sayembara ini bakal dimulai pada 28 Maret hingga 8 April 2022. Katanya sih, sayembara yang digelar Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam membangun Ibu Kota. Nggak tanggung-tanggung, anggaran total hadiah pemenang sayembara nggak kecil, guys. Yakni mencapai 3,4 miliar rupiah bagi total 12 pemenang untuk 4 kategori. Tiga karya terbaik akan menerima penghargaan dengan rincian juara pertama bakal dapat 500 juta rupiah, juara kedua 250 juta rupiah, dan juara ketiga sebesar 100 juta rupiah. Nggak cuma Istana Wapres, sejumlah gedung pemerintahan juga bakal disayembara kan, guys. Di antaranya, komplek perkantoran legislatif, komplek perkantoran judikatif, dan komplek peribadatan. Kenapa nggak jadi satu aja sih desain dan lokasinya? Istana Presiden dan Wapres harus dipisah karena alasan keamanan, agar keduanya tidak terancam jika terjadi bahaya akibat Istana Presiden dan Wapres jadi satu. Gimana? Ada yang tertarik? Ikut saya membara. Kira-kira pada mau bikin Istana Modal apa di Ibu Kota Baru? Berbagai sanksi ekonomi yang dikeluarkan negara barat bikin ekonomi Rusia drop. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan menyuruhkan Rusia untuk keluar dari G20. Pernyataan ini diungkapkan Biden saat konferensi pers setelah serangkaian pertemuan NATO di Belgia terkait invasi Rusia ke Ukraina pada Kamis 24 Maret 2022 waktu setempat. Biden bilang kalau Rusia harus keluar dari negara ekonomi utama kelompok 20 itu sebagai pembalasan atas invasinya ke Ukraina agar ekonomi Rusia semakin terisolasi dari dunia. Biden juga bilang jika Indonesia dan negara G20 setuju untuk mengeluarkan Rusia, dia akan meminta agar pemimpin Ukraina menghadiri pertemuan itu. Di kesempatan yang sama, Biden dan sekutu barat menjanjikan sanksi baru ke Rusia atas serangan yang belum berakhir di Ukraina. Situasi ekonomi Rusia pasca invasi bikin inflasi tahunan Rusia meningkat menjadi 9,1% pada Februari 2022 dari 8,7% pada bulan sebelumnya, di mana tren kenaikan ini sudah dimulai sejak awal 2021. Kenaikan ekstrim harga-harga barang juga terjadi di Rusia. Kenaikan harga berkisar dari 0,45% hingga 2,22% dalam periode 26 Februari sampai 4 Maret 2022. Imbas kenaikan ekstrim harga-harga ini, warga Rusia menyerbu supermarket di Moskow karena takut akan potensi krisis ekonomi yang makin parah akibat berbagai sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia. Sementara, nilai tukar mata uang ruble juga jatuh. Satu bulan sebelum invasi pada Januari 2022, nilai tukar ruble terhadap dolar masih 77,5 ruble per 1 USD. Satu bulan sebelum invasi pada Januari 2022, nilai tukar ruble terhadap dolar masih 77,5 ruble per 1 USD. Namun, sepanjang Maret 2022, nilai tukar ruble sempat jatuh hampir 2 kali lipat, yakni pada 7 Maret 2022 di 135 ruble per 1 USD. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menghadiri KTT Kepala Negara G20 di Bali dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Australia Scott Morrison bilang apabila Indonesia mengizinkan Vladimir Putin duduk dengan para pemimpin dunia di KTT G20 tahun ini, akan menjadi langkah yang terlalu jauh bagi Indonesia. Sementara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengklaim, Indonesia sebagai tuan rumah G20 tahun ini gak memihak dan mengambil sikap netral. Selain itu, sebagai Presidensi, Indonesia memiliki kewajiban mengundang semua anggota G20. Gimana menurutmu? Kira-kira Rusia bakal stay atau bakal keluar nih dari G20? Mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Dr. Terawan Agus Putranto, resmi dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Pemecatan itu berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Ikatan Dokter Indonesia atau ID yang dibacakan pada Muktamar ke-31 ID di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Surat yang khusus FKK, nomor 0312 tersebut FKK, dari 903 tersebut 2022, memutuskan menetapkan pertama, meneruskan masing keputusan rapat sinang khusus FKK yang memutuskan pembahasan pemanen sejauh dokter-dokter terawan Agus Putranto, yang memutuskan sebagai anggota ini. Kedua, ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selama ketetapannya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejauh tangan ditetapkan. Ini menyebut, terawan dianggap telah melakukan pelanggaran etik berat dan tidak memiliki etikat baik. Alasannya, karena terawan belum kasih bukti, telah menjalankan sanksi etik sesuai SKMKEK tertanggal 12 Februari 2018 terkait terapi cuci otak untuk menyembuhan penyakit stroke yang dilakukannya pada tahun 2018. Terapi cuci otak ala terawan itu belum memiliki evidence-based medicine atau pengobatan berbasis bukti. Selain itu, ia juga gencar melakukan promosi vaksin Nusantara, padahal penelitian vaksin belum selesai. Alasan lain adalah, terawan sebagai ketua perhimpunan dokter spesialis radiologi klinik Indonesia atau PDS-RKI disebut membentuk badan itu tanpa melalui prosedur yang sesuai. Serta, menginstruksikan anggota PDS-RKI untuk tidak menghadiri acara IDI. Terawan juga mengajukan permohonan perpindahan ke anggotaan IDI. Atas pemecatan ini, terawan tidak bisa buka praktik lagi. Pemecatan terawan lantas bikin sejumlah pihak angkat bicara. Wakil Ketua DPR RI Suf Midasco menilai, keputusan MKEK IDI berbahaya bagi masa depan kedokteran tanah air dan meminta Kemenkes mengkaji rekomendasi yang dikeluarkan MKEK IDI itu. Namun, Kemenkes enggan menanggapi lebih lanjut terkait pemecatan mantan Mankes terawan ini dari keanggotaan IDI. Hmm, gimana ya? Sepakat gak sama pemecatan ini? Tapi yang jelas, sepakat, kita perlu fasilitas pengobatan atau layanan medis yang terujikan ya. Kabar duka datang dari band Foo Fighters. Drummer band itu, Taylor Hawkins, meninggal dunia. Otoritas Kolombia baru saja merilis dugaan sementara penyebab meninggalnya Taylor. Taylor dikabarkan meninggal pada Jumat 25 Maret 2022 pada usia 50 tahun. Kabar duka ini diumumkan langsung melalui pernyataan resmi di akun Instagram Foo Fighters. Dalam unggahan itu disebut, keluarga Foo Fighters hancur oleh kehilangan tragis dan terlalu dini dari Taylor Hawkins yang kami cintai. Hawkins dipastikan meninggal di sebuah kamar hotel saat tengah mempersiapkan penampilannya di Bogota, Kolombia, di sebuah festival bertajuk Estereo Picnic pada Jumat malam. Dalam penyelidikan lebih lanjut, tim penyelidik Kolombia menemukan 10 jenisat psikotropika di dalam tubuh Hawkins. Di antaranya ganja, opioid, antidepresan, dan obat-obat terlarang lainnya. Meski demikian, tim belum dapat memastikan apakah obat itu yang jadi penyebab kematian Hawkins. Taylor Hawkins bergabung dengan Foo Fighters sebagai drummer sejak 1997. Ia merupakan elemen kunci dari suara dan citra Foo Fighters. Gak hanya bermain drum, Hawkins beberapa kali ikut mengisi suara selama konser Foo Fighters, seperti saat tampil dengan John Paul Jones dan Led Zeppelin di tahun 2008 silam. Selama ini, Hawkins telah berpartisipasi dalam delapan album studio Foo Fighters, yang terakhir adalah Madison at Night pada tahun 2021. Karirnya bersama Dave Grohl CS menghantarkan Hawkins sebagai drummer rock terbaik pada tahun 2005 versi majalah Written. Kepergian Hawkins meninggalkan seorang istri bernama Alison dan tiga orang anak. Turut berduka cita atas kepergian Taylor Hawkins. Karya-karyanya tetap abadi selamanya. Itu tadi 5 menu sarapan informasi hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Have a good day everyone. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.